Oh, nggak pake masker? Ketakutan dia mukanya, Boy! Anjir! Bro, beneran! Assalamualaikum! Semoga kalian sehat terus terpanjang umur! Amin! Ya! Kali ini kita bakal bikin asupan ngakak lagi, ya kan? Dan sorry, di video sebelumnya itu gua lupa intro! Di video asupan ngakak sebelumnya, ya! Jadi ya, kita lihat dulu, Boy, ya! Like-nya udah mencapai berapa gitu, lho! Walaah! Baru 8 ribu! Gara-gara-gara diinfokan di video ini, Boy, ya! Oke! 10 ribu like di video ini! Let's go! Biar asupan ngakak cepat nilis lagi! So, ya! Kita langsung masuk aja ke Instagram, ya! Tapi sebelum itu jangan lupa, ya! Di-follow! Add e-boarding subur! Dan subscribe channel ini, ya! Bagi kalian yang suka dengan konten-konten gua, oke! Nanti kita bakal waragi, Boy! Ya! Kita bakal bikin asupan ngakak dulu kali ini! Karena energi kalian itu semakin hari semakin melow-low-low! Ya! Ya! Agus batal perkosa setelah maksa buka celana Lisa! Kaget! Saat tau Lisa laki-laki berikut videonya! Agus! Terus! Bangke memang kagak tobat-tobat si bangke! Gus! Lisa Blackpink, ya! Bukan Lisa Blackpink, ya! Sering banget kena masalah si Agus! Iya! Apalagi di channel Subur Kimang! Sabar Gus, ya! Youtuber nyari korban prank! Oke! Tante-tante nyari mangsa! Oke! Ojol! Selalu kena ojol gitu loh! Ini pasti gara-gara kasus! Udah saja waktu itu aku tidak meng-ojol! Hahaha! Udah nonton kan videonya kalian! Astagfirullah! Bertawbat! Hei! Simpak! Efektif ga nih menurut kalian mengingetin patuhi protokol? Apa sih? Bro! Oh! Gak pake masker! Hahaha! Ketakutan dia mukanya, Boy! Anjir! Beneran! Hahaha! Ada pocong! Ada corona! Ya kan? Bro! Anjir! Hahaha! Anda akan dirawat rumah sakit! Anda akan dirawat rumah sakit! Aduh! Kira-kira kagak pake masker nih si Bangke! Ya kan? Aduh! Kena mental Boy! Ada corona! Ada pocong! Itu pocong apa hubungannya Bangke? Hahaha! Kalo si Rizky sih nih Boy ya langsung nangis! We gituin! Hahaha! Anjir! Kalo ngingetin tentang protokol kayaknya worth it sih! Ya semoga cepat berlalu aja lah si corona Bangke! Memang nih ya! Pocong kesiangan disuruh pulang deh! Anjir Boy! Hahaha! Hahaha! Cuma di negara plus 62 pocong ditangkap Boy! Setan ditangkap! Di luar negeri bisa apa ya kan? Anjir Boy! Hahaha! Pocong! Aduh kelayapan mulu dah! Pocong siang-siang Bangke! Hahaha! Pocong aja di Razia! Semoga yang pakai plat kendaraan dinas pada saat tidak berdinas juga di Razia ya Pak! Mantap! Saran dan kritiknya! Ini pasti yang ketinggalan pas dikirim ke Israel! Eh pastas dirumah! Wahai! Kalo mau kayak begini menurut gua sih mereka cari uang sih ya! Cosplay-cosplay di pinggir jalan gitu loh! Tapi mana? Ditangkap Polo isi! Kasian juga sih Boy! Yaudah sehat terus buat bapak-bapak ini ya! Lancar terus rezekinya! Gitu loh amin! Bucel FHP top up 800k! Lagi-lagi Boy! Eh! Gimana nih? Nah coba! Coba bilang! Coba bilang! Coba bilang! Bawasannya saya! Aku ya! Top up 800k tanpa Bro! Karena kemauan saya sendiri belum? Ya! Ya! 800k nih kan? Ya! Kemauan sendiri nih kan? Ya! Betul nih ya? Jadi kalo ada apa-apa dan bapak mau kemari? Bukan salah kami ya? Ya! Oke! Lagi-lagi Boy ya! Top up 800k! Mending beli baju! Gitu loh nih! Bajunya aja masih kayak begini Boy! Nolet no! Apa kek yang lebih bermanfaat gitu loh! Gila segila itu nge-game ya kan? Tapi kalo! Top up! Buat konten ya gapapa! Ini buat konten kagak! Buat pamer iya! Apa sih yang dipamerin bang kek? Sadar! Beli baju kek! Apa kek gitu loh! Karena ya! Pada dasarnya game itu untuk menyisi waktu luang! Bukan untuk menghawiskan uang! Heee! Sadar! Bang kek memang! THR abis! Kita harus apa? Ya! Nunggu lebaran tahun depan! Simpak! Nih! Ya kan? Si bucil-bucil nih pasti! Nunggu THR bulan depan buat top up! Si bang ke bang kek! Tapi bentar lagi! Idol atrasi! Ada THRnya gak sih biasanya? Soalnya dari 10 tahun yang lalu gue gak pernah nerima THR lagi gitu loh! Masa? Kayaknya pake shotgun! Terus? Puh pake kalo yang 6! Ihh! Oke! Citar ini boy! Bang kek! Sabisanya bang kek! Anjir! Senjatanya mirip pektor DFF! Ya bener sih! Ini mirip ya FFF tapi... Heee! Sadar! Mana ada pektor itu mirip yang DFF! Malah FFF yang ngikutin pektor aslinya! Aduh! Yang lebih bener lagi itu ya? FFF yang mirip ini bukan FFF! Bener bang! Bisa single! Bisa haaa! Bisa burst! Bisa burst! Bisa burst! Bisa burst! sebelumnya tadi apakah bisa komen di bawah geril urat leher keluar anjir urat lehernya boy bangke aduh hahaha kayak urat titit anjir urat lehernya keluar bangke si ibu giginya ada kemajuan waduh ini kalau kayak begini ya bercandaannya gak asik sih boy siapa tau ibunya baper gitu loh nah iya juga asian beliau gitu loh kalau kalian ngatain gua gigi maju ya gak apa-apa boy jelek-jelek menghasilkan daripada ganteng-ganteng jadi beban menikahi transgender ini pasti kelakuan Agus riski udah nih kita liat nih boy di media sosial dan menikah seorang lelaki di kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat melaporkan istrinya ke polisi karena merasa tertipu ya sudah lah ternyata sang istri yang dinikahinnya adalah seorang lelaki kejadian mulu udah bangke yang kayak begini apakah sebelum kita nikah harus di unboxing dulu kalau di unboxing dosa gimana dah berkenalan di media sosial ya gua juga di media sosial sama sih tapi masa kagak bisa menganalisa itu cewek apa bukan gitu loh melaporkan sang istri ke polisi karena ternyata Mita adalah seorang lelaki bernama Supardi nama aslinya Supardi ini kalau malemnya ya kira-kira berubah jadi nama apa boy pas kenal Suparni ternyata Suparni Suparni itu masih nama cowok sih siapa kira-kira boy kalau nama siangnya Supardi kalau malemnya namanya siapa komen di bawah baru nikah satu tahun aja kok cerai payah banget wih cakep boy tapi boy cakep nih boy aku sama dengan kerja kerja iya covid kerja lagi wuh dia tidur 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 pubg tidur main burung gaplek minta jatah ya wajar sih dicerahin kayak begitu kaum-kaum berbahan kaum-kaum pemalas makanya kata gua disini gua selalu motivasi kelehan biar gak gitu-gitu aja kehidupan harus berkembang jangan turun tidur-tidur pubgit tidur-tidur epp tidur-tidur mobile legend malah minta jatah ya wajar dicerahin orang gitu loh kerja yang bener kan udah gua tekan nih dari kemarin-kemarin dari ratusan video asupan ngakak sebelumnya eh tolong eh eh kaum-kaum jumpas terutama gua paham meme ini boy Snapchat dikit ya kan nah ya terus discord dikit juga ya santai gitu loh tapi setelah wes whatsapp masuk langsung berubah ribut sekali bangke harga baksonya goceng kalo pake gaya jadi ceban asik asik bukan kang bakso ini kang pentol ini cuy manjay menghasilkan gitu loh kreatif nge begini boy jadi pusat perhatian loh buat apa punya party kalo ga party woy lancar terus para jekinya mah ya nah ada yang beli boy lumayan kan nah paman pentol cuy gg parah pedes atau manis katanya kan yang kayak gini menarik perhatian boy rame doang jajan kagak ya nih bangke memang kasian banget liat gambel satu ini aku ga tega hot chicken karena dirumah cuma ada stok mie yaudah aku kasih makan ini aja aku tambahin bumbu biar enak terus aku kasih dia makan biar sehat keliatan lahap dan lapar banget makannya nangis tia boy aku gatau dia kenapa tapi tingkanya merakutkan ya jelas lah bangke kudoh jelas dia minta minum simpak sampe masuk rumah ternyata minum air ajir back soundnya ini loh kebangke memang pengen ngerasain gimana sih rasanya diperkosa enak dek tapi sakit bodoh kali supasa stress BLOCK 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 ini adalah suasana pesta ulang tahun gubernur jawa timur kofifah indar parawansa kan apa kata gua kalo udah tingkatannya pejabat covid mah kagak ada boy tapi kalo udah rakyat kecil ada terus covid ada di sebuah timur gedung grahadi tepatnya di sekitaran rumah dinas kofifah selasa 19 Mei 2021 malam sekitar pukul 21 pesta yang cukup meriah itu mendatangkan artis ibu kota Katon Bagaskara beserta dengan personel bandnya covid cuma berlaku kalangan bawah gitulah mau gimana lagi boy kita ngikut aja dah ya katanya cocok buat video ini apa boy maksudnya ini ooooooh jadi ada dua perbedaan disini coy disini khusus orang kaya disini khusus orang kagak mampu ya kaya gitu ya maksudnya ya ya kan ini di alam bebas gitu loh lebih bahagia lebih enak karena apa? karena gua jaman dulu waktu SD ya mandinya kayak begini boy di sungai di sawah aduh bahagianya hati boy boy daripada disini gitu loh jujur jujuran aja gua lebih senang mandi kayak di sungai gitu sih coy kalo main di kolom renang jarang banget boy nah yang kaya begini bahagianya luar biasa coy coy jadi bagi kalian yang tinggal diam di kampung bersyukurlah kagak usah ngiri sama orang-orang kota gitu loh yang kaya gini lebih alam alamiah lebih enak boy serius udah gua jadi kesimpulannya adalah bahagia orang itu beda-beda gitu loh kalo gua lebih bahagia ketika mandi di sungai-sungai tadi kayak begitu cuy ngapain nih mbak-mbaknya ngapain mu joget-joget lagi boy boy lagi-lagi gitu loh Fyp nomor satu harga diri tidak perlu teman nikahan pun tidak perlu gitu loh tidak perlu yang penting Fyp-nya tetap nomor satu mantap ramai di bedso soal halal bihalal soko harji minta maaf dan siap diberi sanksi anjir halal bihalalnya kaya begini boy kocak banget sumpah dah motivasinya apa gitu loh ngundang-undang aduh boy yaudahlah sehat terus buat lu semua yang apa ya men lagi-lagi boy ceramah di layar biru manusia layar dengan membawa hawa nafsu dan mereka diberikan 2 pilihan menjadi binatang karena dikosai hawa nafsu atau menjadi malaikat karena mampu mengontrol hawa nafsu balikpapan 20 Maret 2021 hahahaha sang penonton orang-orang balikpapan nih tolong yang orang balikpapan komen di bawah apakah ke akun anda seperti itu hei botbah di masjid? no botbah di situs webbokeb yes lagi latihan band ya bro bingung minyak putih kalau tak tahu hahahahahahah jadi main solo semua ya kagak ngerti dah gue ini anjir tapi wajar sih latihan ya kan nyocok-nyocokin gitu loh tapi ini jauh banget bangke bro no masing-masing temponya kagak ada boy no hahaha dia tahu di musik sih pasti ngakak boy karena ya metronomnya ya temponya beda-beda semua bangke EOP gajih lo di atas 50 juta hmm kapan ya subur gimang kayak begitu iya baju aku mau lebih bagus daripada dia aduh aku sih gelap banget kan mau baju aku tuat ada tau di italian bagus kamu yang gelap bagus kamu yang gelap iya aku mau pake kalo iya aku pake anti gak ada bolongan iya 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 gelap iya apa ya enggak kayak gini bahasa apa sih bangke enggak kayak gini bahasa apa sih bangke enggak aku mau bagus warna ungu baru kamu iii itu biasa enggak biasa enggak udah sehat enggak tuh dicet-cet gajol sama aneh iii oh bahasa sunda iya 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 iiii gelap banget ah kagak nger tidak gua emang kalian adik kita-kita menikahi dengan cewek-cewek yang begini yang kayak begini ya banyak gitu yang suka sadar diri anda hei tadi gua akuin cantik sih tapi yaa belum tentu cantik dirumah tangga gitu loh jadi yang gajinya masih WMR kalo udah liat video yang kayak begini tau kan harus ngapain bro tau kan oke kita satu server ah udah lah kita langsung berpindah ke facebook ya tapi sebelum itu jangan lupa dipolo fanspec facebook subur gaming yeh proses panjang pengulahan biji biji siapa? biji agus hahaha ada loh pengulahan biji biji kopi maksudnya yeh tapi kalo ga ada kopinya disini terus kalo dipikirkannya biji yang itu ya kan kalo ga ada kopinya gimana boy iya ah sakit ah sakit rumah sakit maksudnya disini boy hahaha kata orang momen paling sedih itu saat diputusin pacar mungkin mereka belum pernah ngerasain ada di posisi ini apa pusering kalah apa gimana sih kagak ngerti dah gua lo strik hah komen hahaha anjir bisa ga sih dituker gitu loh coy atau digabungin aduh hei mohon maaf nih ya yang punya tangan mohon maaf banget gitu loh bukan maksud apa-apa ya tapi yang anda sendiri yang berulang kayak begini foto-foto di depan patung tangan itu gitu loh yeeh pasang kesini ini pas udah sehat terus ya buat yang punya tangan ini amin oh ini Tokyo Revenger ya apa gimana sih ini pokoknya anime yang ada di Youtube lagi rame nih di Muse Indonesia itu ya terus ada yang komen nih coy min tolong upload 10 video per hari dong kalo bukan usaha kami anime ini gak mungkin trading heeey serasa mau gua pukul online dah orang-orang kayak begini dikira aja bikin anime itu mudah lumah enak cuma nonton doang simpak belum lagi mikirin jalan ceritanya 10 episode 1 hari gigi kau kuning kayak gini halal untuk dipukul udah diberi tontonan gratis masih aja boy apalagi nih iklan ganggu banget anjir ep ep riski riski lagi boy berulah lagi coy iklan ganggu banget ya wajar orang capek-capek bikin kontennya anda cuma mau udah nonton doang heeey kalo gak mau ada iklannya pakai youtube premium simpak pasal gua kadang-kadang kira bikin kontennya enak ini lebih gila dan stress bang pilo cupi harusnya Naruto itu gak soalnya Kyobi sebenernya dia bohong tapi iya sih ngorbanin banyak chakra Naruto jadi dia bakalan mati tapi karena dia cari tangan isi mati Naruto kabisnya chakra dia hampir mati bako hantam aja yuk bako hantam aja yuk gini kalo bocil dikasih hp gitu loh nah foto ini boy ya cukup mewakilkan gitu loh orang miskin di detik dengan kata kreatif pakai dominol gitu loh ini nyiru di belakangnya apresiat sih orang-orang kayak begini boy kepikiran aja gitu loh tapi kalo kayak begini ya ini nyusahin hidup juga gitu loh masa ngeliat jam harus ngitung dulu gitu loh simpak memang bang sedang melihat penonton Tokyo Revenger gak sabar nunggu episode selanjutnya mana yang ke delapan tolong up episode 8 di upload sekarang atau besok-besok semoga dibaca bang kurangin dong harinya jadi 5 hari per episode bentuk up 48 mana? bang bikin lagi episode 8 nonton galetis masih protes iklan min please lah iklannya kebanyakan apa ini iklan anime keluar mulu bangke iklan mulu anjir anjir lah bangke gua suka kesel boleh kayak begini dah sumpah capek-capek orang bikin anime di upload di youtube gratis gitu loh nonton iklannya doang masih aja protes simpak walu aja dah kenapa ya setiap orang muji gue cakep gue mikirin itu hanya hinaan pernahkah kalian dipuji ganteng? ha? hinaan ya itu ya? biasanya sih kayak sarkas gitu loh kebalikannya gitu loh lagi temen-temen cowok-cowok anda bisa juga ya wah ganteng sekali pasti itu coy ada maunya anak jaman sekarang enak ya makan tinggal makan iyee dulu bapak harus duit dulu sama t-rex menganut teori Darwin pernahkah kau merasa jeret 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 pernahkah kau merasa woooow ya tau gua ini boy karena gua tampil festival band dulu ya sering bawain lagu kayak beginian gitu loh aduh cok gak tahan gua liat kayak begini astaga tutur bro cara deketin anak tetangga saya gak ganteng-ganteng amat tapi gimana ya nih gua kasih saran step 1 ganti nama FB step 2 ganti PP step 3 keluar rumah step 4 jangan lupa mandi anjir no life banget kayak begini anjir loh good looking parah gitu loh kayak begini ini aja masih pakai PP anim gitu loh ya udah gua kasih saran kalo gua ya kalo udah gak good looking kenapa anda gak coba jadi good rekening gua tekankan terus itu gitu loh ya anjir nantai kemakmuran bersama supra bapak perbedaan yang dalam ini boy supra juga sih sama boy tapi ini iya beda lah anjir serupa tapi tak sama bangke yang dua gak mudik oh ini kasus yang di hulu sungai utara kemaren kah? yang digilir sama cowo-cowo gitu loh iya gak sih? komen di bawah suatu saat nanti sempaku sempakmu sempak anak kita akan bersama terpapar panasnya matahari impian para kaum-kaum jam pas ini boy apakah itu impian kalian? ha? komen 2014 sama-sama tahapis Quran berprestasi dalam agama mendapat penghargaan terbaik ke pesantren oke? 2021 sama-sama pindah agama yaudahlah mungkin itu agamanya yang terbaik gitu loh ya kan kita agak bisa menyalahkan juga gitu loh itu mungkin pilihan atau bisa juga sekedar konten simpak memang nah ini nih beritanya nih boy gadis 16 tahun digilir 17 pria di Amuntai di Kalimantan Selatan nih boy Polres HSU sudah amankan 10 tersangka sisa 7 lagi nih boy bangke bangke ini secewek temenan sama cowo biar dicerain terus dibikin jadi like a queen eh mana ter 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 ken bro ya itulah makanya kata gua kalo misalnya temenan sama cewek yaudah cewek aja gitu loh kok cowo ya cowo aja gitu loh jangan dicampur-campur susah kecuali udah nuhrim kayak gua gitu ya wajar campur boy campur putus gara-gara selingkuh? no putus gara-gara iseng delete folder skripsian dia ga wajar simpak lu gak tau perjuangan skripsi kayak gimana tomlol memang capek bangke agak ngerti dong sama orang-orang kayak begini wajar lah jangan kan haters temen kadang gak suka liat kita bahagia ya kak kamu jumpas ada gak yang begitu? mungkin belum sih ya nanti kalo udah lu sukses gitu udah kerja udah banyak duit apalagi dan kehidupan lu keliatan bahagia udah hati-hati dengan teman anda ya gua peringatkan dari sekarang nih hari ini gua ngomong eh oke sekian dulu untuk video kali ini ya apapun itu semoga terlibat terus dengan konten-konten gua thanks for watching and see you in my next video bye-bye